Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa siang Satu Al-Muharram Bulan Allah yang suci 1443 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk bersama Mengkaji kitab Riyadu Salihin Min kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Rahimahullah ta'ala Salamat dan salam semoga Selalu Allah berikan Pada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa salam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Allahumma amin Ahibbati al-ikhwah Afanillah wa iya'kum Para ikhwah sekalian Yang Seperjuangan mengurus pesantren dan ilmu Yang saya cintai kerana Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan afiat kepada kita Di dunia dan akhirat Masih kita di dalam Al-Babul Ashir Fil Mubadrati ilal khairat Wahas man tawajjah li khairi Li khairin alal iqbali alaih Bil jiddi min khairi taradudin Bab yang ke sepuluh Tentang Bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan Dan perintah Siapa yang Ditujukan kepadanya Sebuah kebaikan Untuk menghadapnya Dengan sungguh-sungguh Tanpa ragu-ragu Dan pada pertemuan kali ini Kita membahas hadith yang ke-6 Pada bab ini Hadith yang ke-92 Di dalam kitab Pada peryadu salihin Rawahul Bukhari Dari Az-Zubair bin Adi Zubair bin Adi Al-Yami Seorang Tabi'i Berasal dari Bani Yamah Dan beliau adalah Seorang hakim Di Daerah Rai Seorang tabi'i Berkata Kami mendatangi Anas bin Marika Radhi Allah Mendatangi Anas bin Marika Radhi Allah Sahabat Rasul Sallallahu Di Basrah Karena Anas bin Marika Radhi Allah Sepeninggal Rasul Sallallahu Beliau Pindah Ke Basrah Di Irak Maka Maksudnya Mendatangi Anas bin Marika Radhi Allah Di sini adalah Saat Anas bin Marika Radhi Allah Berada Di kota Basrah Karena beliau Setelah Nabi Muhammad Salah meninggal Beliau Pindah dari Kota Madinah Ke Basrah Ke Irak Lalu kami Mengadu Kepadanya Apa yang Kami Dapati Dari Al-Hajjaj Hajjaj Di sini Maksudnya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Seorang Gubernur Di Kekhalifahan Abdul Malik Bin Marwan Salah satu Khalifah Dari Bani Umayyah Beliau Menjadi Gubernur Di daerah Hijaz Hijaz itu Dahulu adalah Nama lain Dari Mekah Dan Madinah Dan juga Di daerah Basrah Hijaz Dan Basrah Di zaman Kekhalifahan Abdul Malik Bin Marwan Dari Bani Umayyah Dan Al-Hajjaj bin Yusuf Saya akan ceritakan Nanti panjang lebar Beliau Wafat Pada tahun 95 Hijriah Yang jelas Seorang Seorang Tabi'i Zubair bin Adi Al-Yami Dari Bani Yamah Datang kepada Anas bin Malik Radiyallah Anhu Mengadukan tentang Pemimpin Seorang gubernur Namanya Hajjaj bin Yusuf Apa yang diadukan Yang diadukannya Adalah Sebuah Kelakuan Dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Kelakuan Kezaliman Yang dilakukan Oleh seorang Pemimpin Yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Maka Anas bin Malik Radiyallah Mengatakan Isbiru Bersabarlah Kalian Bersabarlah Kalian Maksudnya Teruslah Beramal Salih Walaupun Kalian Mendapati Pemimpin Yang Walim Sesungguhnya Layati Zamanun Illa Walladhi Ba'dahum Syahrumin Tidaklah Datang Suatu Masa Kecuali Masa Setelahnya Lebih Buruk Daripada Sebelumnya Nanti ada Penjelasan Tersendiri Disini Saya Terjemahkan Sampai Kalian Bertemu Dengan Tuhan Kalian Maksud Sampai Bertemu Dengan Tuhan Kalian Sampai Mati Aku Mendengar Ini Kata Anas bin Malik Radiyallah Anu Dari Nabi Kalian Nabi Muhammad Hadis Riwayat Bukhari Kita Bahas Satu-satu Perawi Yang Meriwayatkan Hadis Ini Yaitu Az-Zubair Ibn Aji Sebagaimana Sudah Saya Sebutkan Beliau Adalah Dari Bani Yamah Makanya Beliau Al-Yami Dan Beliau Seorang Kadhi Seorang Hakim Di Negeri Rai Dan Beliau Seorang Tabi Bertemu Dengan Anas bin Malik Radiyallah Dan Beliau Mengatakan Kami Bertemu Dengan Anas bin Malik Atau Menemui Anas bin Malik Anas bin Malik Khadimu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sepuluh Tahun Menjadi Pembantu Rasul Sallallahu Beliau Bertemu Rasul Sallallahu 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 Termasuk Al-Mukthirina Fi Riwayatil Hadith Minas Sahabah Sahabat Nabi Yang Banyak Meriwayatkan Hadith Rasul Sallallahu 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 Ini Adalah Konsekuensi Logis Orang Yang Berusaha Pasti Ada Hasil Orang Yang Berusaha Pasti Ada Hasil Dengan Izin Allah Sallallahu Makanya Saya Menganut Pendapat Itu Bahwa Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Tapi Harus Dengan Tambahan Dengan Izin Allah Kalau Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Saja Tanpa Dengan Izin Allah Ini Berarti Qadriya Menyandarkan Kekuasaan Hanya Kepada Manusia Tapi Kalau Seandainya Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Dengan Izin Allah Maka Ini Benar Siapa Yang Dekat Dengan Seorang Guru Maka Dia Akan Banyak Mengambil Ilmu Dari Guru Tersebut Itu Sebuah Konsekuensi Logis Itu Yang Terjadi Kepada Anas Bin Malik Radiyat La'an Anas Bin Malik Radiyat La'an Ibunya Ummu Sulaim Binti Milhan Dan Namanya Ummu Sulaim Adalah Kunyahnya Namanya Al-Ghumaysa Atau Rumaysa Ada Beberapa Kau Muslimin Memnamai Anaknya Rumaysa Karena Itu Adalah Salah Satu Dari Nama Sahabat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Terkenal Yaitu Ummu Sulaim Atau Rumaysa Ada yang Mengatakan Rumaysa Ada yang Mengatakan Rumaysa Kemudian Ummu Sulaim Meninggal Ibunya Meninggal Suaminya Dinikahi Oleh Abu Talha Kemudian Juga Anas bin Malik Radhiallahu Beliau Salah satu Yang istimewa Dari Anas bin Malik Adalah Beliau Mendapatkan Doa Dari Rasul Sallallahu 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 Allahum Akfir Malahu Wa Wladahu Wabarik Lahu Fima Ataitahu Ya Allah Perbanyaklah Hartanya Dan Anaknya Dan Berkahih Dalam Apa saja Yang kau Berikan Kepadanya Anas bin Malik Bercerita Ketika Hajjaj bin Yusuf Datang Maka Hajjaj bin Yusuf Yang diceributkan Dalam hadis ini Banyak Membunuh Anak-anakku Ada Sekitar 110 Anak-anakku Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Bayangkan Anaknya 110 Yang terbunuh Yang lain Masih banyak Ini Bukti Bahwasanya Doa Rasul Sallallahu 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 Kabul Maka Kalau ada Dalam hadis Rasul Sallallahu 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 Karena doa Rasul Sallallahu 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 Saya beri contoh Ketika Beliau Mendoakan Orang-orang Yang bertahallul Dari Sesudah Menenaikan Ibadah Haji Atau Umrah Rahimallahu Allah Merahmati Orang-orang Yang Memahluk Kepalanya Yaitu Menggondol Plontos Kepalanya Kalau sudah Bertahallul Bertahallul Dari Umrah Atau Haji Itu Pasti Merahmati Oleh Allah Sallallahu Sallallahu Doa Rasul Sallallahu 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 Jangan pernah Diremehkan Kalau ada Hadis Amalan Dan Di dalamnya Ada Keutamaan Doa Rasul Sallallahu Jangan pernah Diremehkan Dan Anas bin Malik Juga bercerita Ra'aitu Ana Aktharu Malan Minal Fil Ansar Aku melihat Diriku Orang yang Paling Banyak Hartanya Dari Kaum Ansar Salah Satu Yang Menarik Dari Anas bin Malik Adalah Bahwa Beliau Umurnya Dipanjangkan Dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Bahkan Disebutkan Kana Akhirussahabati Wafatan Filbasrah Sahabat Nabi Yang Paling Terakhir Meninggal Di Kota Basrah Anas bin Malik Radialan Ada yang Mengatakan Umurnya 100 Ada yang Mengatakan 103 Pada Tahun 93 Hijriah Beliau Wafat Ini Adalah Anas bin Malik Dan Yang Menarik Juga Dari Anas bin Malik Adalah Ibu Yang Cerdas Ketika Rasul Datang Kota Madinah Maka Datang Umus Sulaim Radialah Anha Ibu Anas bin Malik Membawa Anas bin Malik Dan Berkata Hada Anas Yakdimuka Ini Anas Yang Yang Menjadi Pembantu Mau Engkau Alpain Wahai Rasulullah Ini Pokoknya Menjadi Pembantu Ini Ibu Cerdas Maka Kita Juga Kalau Seandainya Untuk Punya Anak Kepesantren Kemudian Setelah Itu Masukkan Anak Kepesantren Baik Disini Ataupun Di pesantren Kita Harus Percaya Dengan Sistem Pendidikan Di pesantren Tersebut Kalau Tidak Percaya Jangan Dimasukkan Kesitu Sama Seperti Kita Sama Seperti Anas bin Malik Radiyallahu Dibawa Oleh Ibunya Ibunya Percaya Kepada Rasul Kemudian Setelah Itu Sudah Lepas Saja Kepada Orang Salih Tersebut Lepas Saja Ke pesantren Tersebut Tidak Perlu Kita Mengintervensi Apa Yang Ada Dalam Pesantren Dari Pendidikan Dan Pengajaran Kecuali Kalau Terlihat Memang Hasilnya Buruk Maka Dia Berhak Untuk Menarik Anaknya Jadi Cerita Anas bin Malik Adalah Cerita Yang Menunjukkan Bahwa Ibu Yang Cerdas Yang Mendekatkan Anaknya Dengan Orang-orang Saleh Yang Berilmu Agama Maka Kita Semestinya Juga Seperti Itu Dan Yang Memandikan Jasadnya Anas bin Malik Adalah Muhammad Ibn Sirin Rahimahullahu Ta'ala Ini Cerita Anas bin Malik Jadi Beliau Bertemu Dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Wafat Pada Tahun 95 Hijriah Orang-orang Mengadukan Kepada Anas bin Malik Karena Anas bin Malik Adalah Sahabat Rasul Sallallahu Sallam Mengadukan Kepada Anas bin Malik Disini Dapat Fa'idah Disebutkan Oleh Para Ulama Boleh Mengadukan Kedhaliman Pemimpin Penguasa Kepada Para Ulama Dan Disini Menunjukkan Bahwasanya Ulama Lebih Tinggi Kedudukannya Dibandingkan Pemimpin Penguasa Yang Mempunyai Wawenang Perintah Dan Larangan Di Sebuah Tempat Tersebut Sedangkan Yang Diadukan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi Wafat Pada Tahun 95 Hijriah Dia Sebagaimana Sudah Saya Sebutkan Bahwa Dia Adalah Seorang Gubernur Atas Hijaz Nama Lain Dari Kota Mekah Dan Kota Madinah Artinya Daerah Mekah Dan Madinah Itu Hijaz Dahulu Namanya Dan Dia Juga Gubernur Di Daerah Basrah Pada Kekhalifahan Abdul Malik Bin Marwan Kekhalifahan Dari Bani Umayyah Para Ulama Di Antaranya Imam Ibnu Kethir Rahimahullah Dalam Kitab Beliau Al-Bidayah Wannihaya Menyebutkan Dua Sisi Dua Mata Uang Kalau boleh Dikatakan Sisi Kehidupan Hajjiz Bin Yusuf Dia Seorang Pemimpin Yang Zalim Yang Suka Sekali Membunuh Yasfi Kuddima Suka Sekali Membunuh Dan Dia Seorang Nasibi Kata Al-Hafat Ibn Kethir Rahimahullah Dalam Kitab Al-Bidayah Wannihaya Nasibi Itu Orang Yang Membenci Ahlul Bait Sangat Membenci Ali Bin Nabi Talib Dan Keturunannya Makanya Ahlul Bait Banyak Dibunuhi Oleh Hajjiz Bin Yusuf Makanya Orang-orang Syiah Sangat Benci Kepada Hajjiz Bin Yusuf Tetapi Dari Sisi Yang Diceritakan Oleh Al-Hafat Dalam Kitab Al-Bidayah Wannihaya Beliau Sangat Suka Membaca Al-Quran Beliau Sangat Berjasa Di dalam Al-Quran Beliau Membiayai Orang-orang Yang Berjasa Orang-orang Yang Memperjuangkan Al-Quran Disini Kan Ada Dua Sisi Kehidupan Dari Hajjiz Bin Yusuf Makanya Yang Paling Utama Kita Berdiam Diri Atas Hajjiz Bin Yusuf Ashaqafi Bagaimana Nasibnya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Para ulama Salaf pun Berbeda Pendapat Tentang Apakah Dia Kafir Atau Tidak Para ulama Salaf Sekelas Mujahid Ibn Jabr Qatadah Kemudian Sufyan Ibn Masruq As-Sawri Mengkafirkan Hajjiz Ibn Yusuf Ashaqafi Mengkafirkan Mujahid Rahim Allah Misalkan Ketika Ditanya Tentang Bagaimana Pendapat Tentang Hajjiz Ibn Yusuf Ashaqafi Kamu bertanya Tentang Kepadaku Tentang Orang Yang Kafir Tentang Orang Tua Yang Kafir Ibn Mujahid Tapi Sebagian Yang Lain Mengatakan Bahwasanya Dia Termasuk Mempunyai Jasa Terhadap Agama Islam Tidak 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 Mungkin Kita Kafirkan Dan Wallahu Alam Dalam Masalah Mengkafirkan Ini Man Thabata Islam Bi Yaqin Lan Nukhrijuh Illa Bi Yaqin Itu Kaedah Yang disebutkan Para Ulama Siapa Yang Dia Tetap Islamnya Dengan Keyakinan Dia Benar-benar Sudah Sebagai Seorang Muslim Yakin Islamnya Maka Tidak Boleh Kita Keluarkan Kecuali Dengan Keyakinan Tapi Tadi Untuk Apakah Dia Orang Baik Atau Tidak Maka Kita Katakan Dia Pemimpin Yang Zalim Suka Meneteskan Darah Kaum Muslimin Tetapi Dia Juga Mempunyai Kebaikan Maka Kita Berdiam Diri Atasnya Allahu Alam Kemudian Disini Yang Diadukan Apa Kelakuan Para Pemimpin Zalim Hajjaj Ibn Yusuf Pemimpin Zalim Maka Anas bin Malik Memberikan Sebuah Solusi Untuk Menghadapi Pemimpin Zalim Maka Ini Bagus Sekali Dilakukan Oleh Para Rakyat Kaum Muslimin Fikihnya Kalau Berhadapan Dengan Pemimpin Zalim Sabar Disebutkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Ali Imran Ayat 200 Ya Ayuh Lain Am Sbiru Was Sabiru War Rabitu Wattakullah La'alakum Tuflihan Empat Kata Imam Ibn Azim Rahim Allah Empat Cara Menghadapi Kezaliman Pemimpin Empat Cara Menghadapi Kezaliman Pemimpin Yang Pertama Bersabarlah Selalu Mengajak Bersabar Dan Berpegang Teguh Kepada Agama Islam Dan Bertakwa Kepada Allah Semoga Kalian Beruntung Kemudian Ada perkara Yang Menarik Disebutkan Oleh Para Ulama Ketika Kita Menghadapi Pemimpin Yang Zalim Maka Sebagai Rakyat Kita Harus Introspeksi Diri Karena Biasanya Tidaklah Muncul Pemimpin Yang Zalim Kecuali Dari Rakyat Rakyat Yang Zalim Dan Itu Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Ayat 129 Allah Berfirman Demikianlah Kami Menjadikan Pemimpin Untuk Orang-orang Yang Zalim Orang-orang Zalim Yang Semisalnya Disebabkan Apa Yang Telah Mereka Perbuat Makanya Para ulama Mengatakan Kaedah Ini Sebagaimana Sikap Kalian Wahai Rakyat Seperti Itu Pemimpin Kalian Dan Ini Dibenarkan Dalam Hadith Riwayat Imam Ibn Maja Rasul Sallallahu A'as Bersabda Khamsun Iza Betulitun Bihin Wa A'udhu Billah Untudarikuhun Lima Perkara Yang Apabila Kalian Diuji Dengan Lima Perkara Ini Maka Hati-hatilah Dan Aku Berlindung Kepada Allah Kalian Para Sahabatku Mendapati Lima Perkara Ini Salah Satu Dari Lima Perkara Tersebut Adalah Tidaklah Mereka Para Rakyat Mengurangi Takaran Dan Timbangan Melainkan Akan Diberikan Ujian Berupa Syidat Tilma'una Maka Harga Harga Akan Mahal Wajauri Sultan Ya'alaihin Dan Pemimpin Yang Walim Lihat Dan Hadith Rasul Tidak Mungkin Bohok Berasalnya Dari Rakyat Ali Nabi Talib Ketika Menjadi Khalifah Menjadi Amir Al-Mu'minin Yang Keempat Beliau Ditanya Orang Orang Khawarij Kenapa Di zamanmu Tidak Seperti Zaman Abu Bakar Dan Umar Maka Ali Nabi Talib Menjawab Di zaman Abu Bakar Dan Umar Rakyat Amthali Ana Wa Amthali Dan Di zaman Aku Rakyat Kalian Dan Semisal Dengan Kalian Di zaman Abu Bakar Dan Umar Rakyat Rakyat Adalah Aku Dan Semisal Denganku Ali Nabi Talib Orang Yang Dicintai Allah Subhanahu Ta'ala Sedangkan Di zaman Kalian Dan Orang Orang Semisal Dengan Kalian Kaum Khawarij Jadi Benar Kaedah Itu Kama Takunu Yulla Alaikum Sebagaimana Yang 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 Kalian Perbuat Seperti Itulah Pemimpin Kalian Maka Salah Satu Hal Yang Patut Diperhatikan Adalah Kita Bersabar Dengan Keadaan Apa Yang Kita Dapati Dari Pemimpin Dan Itu Konsep Paling Jitu Karena Itu Ujian Ujian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemudian Disini Sebutkan Tidaklah Datang Masa Kecuali Yang Setelahnya Lebih Buruk Daripada Yang Sebelumnya Ini Tidak Mutlak Tidaklah Ada Datang Masa Kecuali Yang Setelahnya Lebih Buruk Daripada Yang Sebelumnya Ini Tidak Mutlak Artinya Tidak Harus Seperti Itu Selalu Kenapa Karena Setelah Hajjaj bin Yusuf Datang Zaman Kekhalifah Datang Gubernur Umar Bin Abdul Ajiz Gubernur Atas Hijaz Kemudian Akhirnya Menjadi Pemimpin Menjadi Khalifah Bahkan Disebut Sebut Oleh Para Ulama Al Khalifah Rashid Al Hamis Pemimpin Rashid Yang Baik Yang Kelima Di Zamannya Tercipta Keadilan Bahkan Orang Orang Tidak Tidak Mengharapkan Zakat Tidak Ada Orang Miskin Di Zaman Umar Umar Abdul Aziz Orang Dikasih Sedekah Dikasih Lagi Kepada Yang Lain Sangat Adil Seperti Zaman Keemasan Yang Empat Abu Bakar Umar Rasulman Ali Radiyallahu Ini Menunjukkan Bahwasannya Hadis Ini Bukan Berarti Bohong Tetapi Maksudnya Adalah Tidak Selalu Seperti Itu Umumnya Iya Tidaklah Datang Masa Kecuali Yang Setelahnya Lebih Buruk Daripada Sebelumnya Umumnya Iya Tetapi Ada Keadaan Keadaan Yang Dalam Keadaan Tersebut Yang Setelahnya Baik Daripada Sebelumnya Sampai Kalian Bertemu Dengan Tuhan Maksudnya Sampai Mati Sampai Mati Ini Menunjukkan Bahwasannya Saat Terjadi Kegentingan Kerusakan Di Tengah Kaum Muslimin Maka Bersegeralah Beramal Salih Jangan Ikut Ikutan Karena Itu Fitnah Karena Itu Fitnah Hati Hati Dan Coba Bayangkan Ini penjelasan Menarik Dari Imam Ibn Al-Thaymin Beliau Mengatakan Sungguh Sangat Luar Biasa Ilmu Anas Bin Malik Ketika Beliau Mendapati Aduan Tentang Pemimpin Yang Walim Beliau Memerintahkan Untuk Bersabar Coba Beliau Memerintahkan Untuk Memberontak Maka Hasil Dari Pemberontakan Kerusakannya Tidak Bisa Dibayangkan Tetapi Hasil Dari Bersabar Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Pemimpin Yang Walim Hanya Itu Saja Paham Maksud Saya Hasil Dari Bersabar Mendapatkan Pemimpin Yang Walim Hanya Kevaliman Itu Saja Tapi Hasil Dari Memberontak Maka Tidak Ada Yang Mengetahui Keburukannya Kerusakannya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Hikmah Ya Daf'ul Mafsadah Allati A'wama Minha Menghilangkan Kerusakan Yang Lebih Besar Dibandingkan Kerusakan Yang Ada Biarkan Aja Rusak Zalim Iya Tetapi Memerontak Kepada Pemimpin Yang Zalim Lebih Besar Dan Tidak Ada Pernah Sejarah Membuktikan Sejarah Membuktikan Tidak Akan Pernah Ada Pemberontakan Penurunan Pemimpin Mendatangkan Kemaslahatan Yang Lebih Baik Daripada Sebelumnya Gak Akan Pernah Kita Dapat Pelajaran Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Hadith Ini Yaitu Yang Pertama Adalah Keutamaan Beramal Salih Saat Terjadi Kegentingan Di Tengah Kau Muslimin Jangan Ikut Berkomentar Apalagi Sampai Memprovokasi Untuk Bertambah Besar Kezaliman Itu Jangan Sibukkan Diri Dengan Ibadah Rasul Sallallahu 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 Beribadah Saat Dalam Keadaan Genting Yang Menimbulkan Pembantaian Korban Jiwa Pembunuhan Yang Banyak Maka Ini Seperti Orang Sedang Berhijrah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ya Ini Terutama Para Pengurus Di Pesantara Intern Ilmu Jangan Ikut-ikutan Berpolitik Praktis Berbicara Tentang Pemerintah Berbicara Tentang Sudah Sibukkan Diri Dengan Ilmu Dan Amal Dan Da'wah Kita Kita Ini Orang Awam Dalam Hal Politik Dan Ada Hadith Rasul Sallallahu Sallallahu Beliau Ditanya Wahai Rasul Allah Kalau Kita Mendapati Pemimpin Yang Zalim Apakah Kita Boleh Mengangkat Pedang Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Tidak Ila Antara Kufran Buahan Indakum Min Allah Fihi Burhan Kecuali Kalian Melihat Pemimpin Kalian Benar-benar Kafir Seperti Matahadis Yang Bolong Tidak Ada Subhat Di Dalamnya Kalau Masih Katanya 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 Bersabarlah Lalu Apa Yang Kita Kerjakan Kata Rasul Sallallahu 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 Lihat Logis Jawabannya Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu logis Sekali Is'allallahu Lekum Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Subhanallah Itu Logis Sekali Dan Para Ikhwah Yang Dirahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Ditanya Tugas Kita Sebagai Rakyat Alaykum Mah Hummiltum Alayhim Mah Hummil Kata Rasul Selasa Kalian Sebagai Rakyat Tugas Kalian Akan Ditanya Oleh Allah Sebagai Rakyat Dan Pemimpin Akan Ditanya Oleh Allah Sebagai Pemimpin Tidak Akan Terbalik Terbalik Maka Bersabarlah Ini Pada Ikhwah Ini Pelajaran Yang Sangat Berhati Terutama Di Zaman Zaman Sekarang Banyak Fitnah Tentang Politik Dan Misalnya Maka Sibukkan Diri Dengan Ilmu Amal Dan Berda'wah Semoga Yang Disampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh